Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki didampingi PLH Kanwil Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi menyerahkan surat keputusan remisi umum secara simbolik kepada tiga warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh, Kamis 17 Agustus 2023. Pemberian remisi dilakukan dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lilik mengatakan mereka yang mendapatkan remisi adalah tahanan yang menunjukkan perilaku baik dengan tidak melanggar tata tertib lapas dan rutan serta mengikuti program pembinaan dengan baik selama masa tahanan. Lilik Sujandi dalam laporannya menyebutkan secara keseluruhan jumlah usulan remisi umum 17 Agustus tahun 2023 berjumlah 5.598 orang. Sementara jumlah keseluruhan usulan yang sudah turun surat keputusan remisi umum 17 Agustus tahun 2023 berjumlah 5.575 orang. Tersisa 39 orang yang SK-nya belum turun karena masih dalam proses verifikasi diditjen pemasyarakatan. Lilik berharap dengan kehadiran penjabat gubernur dan pimpinan Forkopimda lainnya ke lapas kelas 2 Banda Aceh bisa memberikan dukungan moral kepada warga lapas dan rutan. Mohon doanya agar teman-teman di sini bisa mengikuti masa tahanan dengan baik sehingga setelah dari sini mereka tidak ada lagi catatan negatif dan bisa berbaur dengan baik di tengah masyarakat, kata Lilik.